Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel into, channel informasi dan tutorial Kemarin saya sempat share gimana cara mengambil post id facebook Nah ini ada cara baru lagi Mungkin ada beberapa teman, sebagian teman yang belum tau gimana cara mengambil post id facebook Nah ini caranya gampang sekali Yang pertama, kalian cukup masuk ke campaign Setelah masuk ke campaign, klik campaign yang ingin diambil post id nya Lalu klik add set Setelah itu masuk ke bagian ads Bagian ads ini ya Nah saya ambil contoh campaign ini, saya mau ambil post id nya Lalu saya klik edit aja disini, klik edit Setelah klik edit, disini akan muncul add setup Nah add setup ini kalian klik aja Use exciting post Nah setelah di klik Scroll ke bawah Nah disini langsung muncul post id yang sudah kita iklankan tadi Nah ini post id nya Ini tinggal di copy aja Di copy Nah setelah kita copy Jangan lupa disini ada discard draft Jangan di publish, kalian klik discard draft Kalau kalian publish, nanti campaign nya akan update Tapi kalau discard draft, nanti akan kembali ke settingan awal Nah ini kalian discard aja Discard Nah sudah selesai, ini sudah keambil post id nya Nah sebagai contoh, saya langsung buat campaign Tadi sudah saya copy ya post id nya ya Ini saya bikin campaign, sorry salah Ini masuk campaign Create campaign Contoh lah account conversion Continue Lalu klik nama campaign, handbag misalnya ya Setelah itu masuk ke budget CBO taruh 100 ribu Setelah itu klik next Nama ad set bebas ya Nah disini ada pixel, jangan lupa dipilih Pixel nya saya pilih pixel pria Lalu event conversion nya Jangan lupa dipilih Bisa lead atau purchase atau initial check out Terserah teman-teman semuanya Setelah itu start date nya bisa di setting Atau dibiarin aja Nah kalau disini pasti teman-teman sudah bisa semua ya Mau pakai look like audience Atau pakai detail targeting Umur, location, gender Silahkan dipilih, ini saya skip aja Langsung di next ke bagian ads Setelah di bagian ads Jangan lupa ini disamakan Tadi pakai Page nya yang diambil post ID harus sama Pak pakai page apa Kalau untuk yang instagram account nya bebas Nah setelah pilih Facebook page nya Lalu disini dipilih Use exciting post Disini kan masih kosong nih Belum muncul apa-apa Nah disini klik Pilih aja di enter post ID Lalu dipastikan post ID yang udah kita ambil tadi Lalu klik submit Kita tunggu beberapa saat Nah ini sekarang iklan nya sudah jadi Iklan nya sama persis dengan post ID yang kita ambil tadi Jadi disini kalian gak perlu setting-setting semua lagi Yang paling penting itu cuman Menyamakan facebook page nya Harus sama dengan Facebook page yang dipakai di post ID awal tadi Kalau misalnya beda dia gak akan mau Contoh nih saya Ganti page nya Nah dia bakal hilang Gak akan mau Jadi dia harus sama persis Page nya yang dipakai dengan post ID yang awal tadi Nah ini di page nya harus sama dengan page yang awal tadi Kalau gak sama dia gak akan mau tampil post ID yang kita ambil tadi Nah ini setelah jadi kita langsung publish aja Setelah itu tinggal tunggu campaign aktif Nah ini caranya lebih simple dan gampang banget Daripada cara pengambilan post ID yang sebelumnya Nah sekian video dari saya Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Jangan lupa di like share dan komen Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya